Intro Almarhum Emerilkan Mumtaz Putra Sulung Gubernur Jabar Rituan Kamil resmi diwisuda sebagai sarjana teknik di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara FTMD Institut Teknologi Bandung ICB pada Sabtu-Tanggal 8 April tahun 2023. Di acara tersebut, Rituan Kamil datang beserta keluarga untuk mewakili Almarhum. Rituan Kamil diminta menyampaikan sambutan bagi para wisudawan. Dalam beberapa momen, Rituan Kamil terlihat terharu dan terbata-bata saat menyampaikan sambutan karena teringat sosok Ariel. Kepada 186 wisudawan yang hadir, Kang Emil Sapaan Akrab Rituan Kamil mendoakan agar diberikan kemudahan dalam meniti karir. Ia bersyukur sebanyak 186 yang diwisuda, salah satunya adalah Emerilkan Mumtaz. Anda sekarang sudah lulus akan mengarungi sebuah petualangan kehidupan. Saya doakan semoga diberi kemudahan, diberi jalan yang lurus dan tercapai semua ikhtiarnya, ucapnya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat M. Rituan Kamil dalam akun Instagramnya at Ritua Kamil menuliskan Almarhum Emerilkan Mumtaz atau Akrab di Sapa Ariel Putra pertamanya pada Sabtu ini akan diwisuda sebagai sarjana ITB secara in absentia. Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini menyatakan akan mengambil ijasa Almarhum Ariel. Alhamdulillah, hari ini, Sabtu 8 April 2023, A. Rituan Almarhum akan diwisuda sebagai sarjana ITB secara in absentia. Saya akan mengambil ijazahnya mewakilinya, ujar Rituan Kamil yang dikutip melalui Instagram pribadinya. Sebagai mana diketahui, Ariel hilang terseret arus sungai Airi Ben, Swiss pada Juni tahun 2022 silam. Sepekan pencarian berlalu, pihak keluarga menyatakan.